Hai Nah setelah bahan-bahan sudah jadi bikin api dulu ya buat apa ini enak ngerebus apa ini ngerebus kuncar dulu bawang-bawang muda yang tadi udah di apinya sudah jadi belum no anginya besar banget sambil lihat pada panen bawang udah lapernya udah sih jam berapa no ini no Oh tepat jam 8 pagi no ini no jam 8 pagi udah panas nah sekarang airnya udah mendidih yang mau dimasukkan apa no ini dulu yang mau direbus apa itu tuh pokok kamu kelihatan disitu Oh ini mau ngerebus ini ya ngerebus kuncarnya airnya udah mendidih tuh wow direbus dulu direbus dulu ini kita mau jadikan peluban Kak ini nggak diiris-iris apinya kebesaran itu no apinya no besar banget tapi jadi direbus-rebus gitu no ya waduh apinya terlalu besar tuh no bonyo wangi no ya obonya manis ya nunggu sampai sampai apa no lebur no ya apinya terlalu besar itu ngapain ya kita tunggu sampai mendidih sampai mateng Oh ada yang nonton tuh cebelnya nonton no ini berubah warna ya nonton ya kalau udah mau mateng kayak gitu jadi ijo royo-royo nonton Tuh tantangan kita masak di sawah itu angin yang super besar ya nonton ya jadi kayak gini nih anginnya besar apinya tuh ngobat mabit Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim puncarnya sudah mateng no alhamdulillah alhamdulillah ijo royo-royo masih pada penasaran tadi kan banyak kan jadi sedikit kan iya kan tadi tuh mimpes no mimpes alias mengecil ini cuman kan nggak di acara ini habis ini kan kita berbagi leno makanya nggak nih nah selanjutnya kita akan goreng after Hai goreng dulu itu cabbage bilang loh linking masak-masak kalo Bangah usually kapan Tuh ditunggu sama itu Akan Bisa langsung matang gitu ya Jadi ini live di Facebook Kalau ikut saya ambil gambar Dua kamera Ria ini Gereh romanya Tepe goreng Tepe goreng Sampe goyang Tepe goyang Namanya itu request Namanya suruh masak terung Udah siang nanti sarawan jam berapa Jatuh Masak burung Tepe goreng Kenapa no? Biasanya kita ngoreng tempe itu di japur Ini baru pertama kali ngoreng tempe di tengah-tengah sawah Jadi gubung itu tengah-tengah sawah Sawah meluas Itu berarti yang dibatuh kelapa batap Kita mau masak terong Oh terong Sudah matang untuk rempe gorengnya Alhamdulillah no ya tempe udah mati Selanjutnya ini berarti masak tumisnya bubunya dimasukkan apa ini bapak merah setelah bapak merah salamnya terbang mungkin apa itu kemiri bawang putih merica semakin siang semakin semilir angin semilir angin sawas sepoi sepoi menusuk jantung dan perasaan aromanya aromanya wangi aromanya wangi itu udah masak pak tuh jeplok apa no itu no ini kita masukin kusam ini masakan ini ini adalah masak luar biasa aduh zat-zat yang sangat bikin kesehatan panas 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 mp ya juga no aduk-aduk sampai rata kena sing rambutnya mana-mana yang membunuhnya jani samunya masakan ngomongnya Masya Iya ngomong-ngomong ngomong ngomong kasih kecet-kecet aja tapi api apa ngede mentol cuci menurut bingungnya biasanya apa ya langsung dipetik naga dari bawahnya setelah itu kita mau masak terong namanya tewong-tewong terong sudah matang nih yang ini yang masakan apa ini selanjutnya kita akan masak perong yang tadi udah juga gak nyemuk-nyemuk ya enggak ya udah ya nah kalau ini apa masak apa no masa terong bumbunya sama no Oh bener-bener kecap hijau iya tuh udah kecet-cetnya tuh kan Oh bukan Oh udah dikeburin ya kesangan ya nah sabinya juga masih tempat itu kita dikasih dikoteng ya lupa nggak sabi-cetnya nggak aneh nggak habis gambar ternyata ya waduh sabinya besar banget pedes apa enggak nanti no lumayan anginya besar banget ya aromanya udah mulai keluar no aroma ini no jadi wangi pedes campur baur begini ya nah ini terongnya yang tadi kita pilih no ya masak terong juga tambah air lagi ini apa no namanya apa komis apa no apa itu apa itu empat-empat ya nggak kayak empat-empat gitu no selanjutnya setelah agak setengah mateng taro apa no oke nsap dulu ya adem ya no ya di luar pangasnya di sini adem no silir-silir semilirnya angin tengah sawah kasih apa no kecap tuh aromanya muncul lagi no pasti orang-orangnya lagi di sawah kan kok ada bau orang masa namanya terong balado apa balado terong no apa terong jangan terong jangan santan santan sampai satu itu bagaimana cicipi no kurang sedikit tapi jangan kasihin kamu kasihin kalau masak no jangan banyak-banyak udah hampir mateng tuh no terong ya enak 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 jadi tadi warungnya nggak coklat gitu sekarang coklat kita udah mateng kan Kapan-kapan masak apa gudung bodino? Sudah mateng Sudah mateng Ambilannya baru jadi coklat soklat Masakan kedua sudah mateng